Halo teman-teman kembali lagi hadir bersama saya di video referensi mobil bekas baik teman-teman Oke untuk siang ini kita saya mau memberikan video referensi kali ini ada mobil double cabin ya ini dari Nissan Nissan Navara variannya yang VL VL itu yang varian tinggi kalau nggak salah ya kalau salah silahkan dikoreksi harus tahu saya ada VL sama varian SL ya ini yang VL manual transmisi manual tahun 2015 dan kebanyakan untuk varian VL itu banyakan metik ya ini yang varian manual ya yang transmisi manual tahun 2015 kebetulan saya dapat nopolnya AD Solo ya AD Surakarta Jawa Tengah oke terus ini mobil bukan bekas tambang atau bukan bekas PT ya ini mobil asli lokal fakturnya Bogor Jawa Barat ya atas nama pribadi bukan PT terus untuk kilometer ini baru Rp60.000 ya untuk detail unit minusnya apa harganya berapa nanti teman-teman tonton aja videonya jangan diskip-skip ya karena semua nanti saya sampaikan dalam video eh kita langsung aja tonton videonya sebelum ke unit tak tunjukin STNK nya ya nih tak tunjukin STNK nya ya ya minus-minusnya nanti saya sampaikan Oke ini ya AD 1800 SS ya ngilingan Banjarsari Surakarta Jawa Tengah ya merek Nissan tipenya NP300 ya ini yang varian NP300 generasi NP300 variannya VL ya Navara VL 2.5 4x4 MT ya manual transmission terus tahun membuatannya 2015 isi silindernya 2488 CC ya diberarti menjadi 2.5 CC terus untuk pajaknya ini kebetulan off ya off bulan 8 2020 tahun lalu udah off nanti teman-teman terima apa adanya bisa terima pajak baru bisa atau balik nama jagut bekas ke daerah teman-teman bisa ya ini PKB nya sekitar 5,7 juta ya cukup lumayan PKB nya karena mobil gede lah mobil dui fungsional dui fungsional mobil buat pribadi bisa buat kerja juga bisa ya untuk majek lima tahunannya sampai bulan eh sampai tahun 2022 ya kalau mau dilanjutin bisa ini nompoknya tidak di blokir bisa dipakai buat teman-teman Oke kita langsung aja cek unitnya mulai dari headlamp ya ini headlamp nya yang VL ya ini sudah pakai DRL ya LED DRL dan juga dan juga sudah pakai Proji ya Projector sennya menyatu di sini sennya dibawah ada foglamp ya kondisinya sebelumnya saya katakan masih mulus tidak ada retak ataupun ngembun ya karena mobil ini baru saya dapat belum saya cuci belum saya salon nanti teman-teman terima beres pokoknya tak tak salonin tak cuciin tak detelin biar-biar teman-teman puas ya ini tak terlihatin mentahnya dulu dibawah foglamp nya masih halogen ya kondisinya masih pening tidak ada ngembun ataupun menguning atau retak ya pemper-pemper cat masih original ya masih original semua ya nih gapnya juga masih bagus Oke ini masih original semua karena ini mentah benar-benar mentah mobil ini belum diapa-apain ya tidak ada belang sama sekali warnanya di bagian kaki-kaki juga masih pakai standarnya ya ini ringnya gede banget teman-teman ini pakai ring bawaannya aja ya ring bawaannya dia ukuran banyak ini ring 18 255 per 60 ya kebetulan ini banyak pakai Toyo ya open country banyak bagus teman-teman buat harian ya bukan buat berlumpur ya ini batikannya juga masih bagus tebel bannya pun tembus teman-teman dengan tahun ban mobilnya tahun ban mobil dengan kondisi dengan mau unitnya tembus karena mobil jarang pakai ya ini tahun banyak ya kenapa 2014 karena dari pabriknya mungkin dikasih yang tahun tahun 2014 kita lihat yang belakang ya masih sama kan Toyo open country ya kan sama ya 2014 sama kan jadi banyak masih tembus dengan tahunnya masih bawaannya dari baru kita lanjut lihat detailnya yang bagian depan ya untuk kondisi gede juga masih utuh tidak ada yang cacat ataupun percikan-percikan yang tidak ada ya pemper-pemper masih mulus ini tinggal dikotek di detailing di kompon lagi lebih mengkilat yang warnanya lebih nyala untuk headlamp bagian kiri juga masih bagus mulus ya tidak ada retak ataupun ngembun oke untuk ban depan juga sama ya keempat-empatnya masih tembus bannya temen-temen ya kan velgnya juga masih ori tidak ada retak ataupun percikan Allah retak-retak dikit ya pucek-pucek enggak ada ya masih mulus bagian inner fender juga masih bagus bersih tidak ada sedikitpun lumpur ya kotor dikit wajar karena dipakai di jalan ya karena sekarang kalau sore hujan kalau siang panas oke untuk vendor-vendernya ya masih orisinal semua ya ini kacanya juga masih orisinal Nissan blipit-blipitnya masih orisinal semua terus untuk bagian sepion ini istimewanya dia sudah pakai sen di sepion sudah chrome sudah lengkap fiturnya ya retract sama electric mirror cuman ini mungkin sekernya putus ya seri track sama electric mirror nya belum bisa tak pakai nanti tak cek dulu aja karena mobil baru dapat kita langsung bikinkan video aja ya temen-temen tahu kondisi unitnya ya ini masih mentah tinggal saya rapiin dikit saya salon saya benderin kecil-kecil yang mirror mirror apa pr-pr yang mirror ya seperti electric mirror terus eh retract nya juga mati kan nanti tinggal tak beresin ya di bagian samping sudah ada footstep ya ini ada stiker 2.5 DDTI VGS Turbo itu varian teknologinya diesel turbo nya di brand Nissan ya VGS Turbo saya juga enggak tahu ya teman-teman silahkan browsing-browsing sendiri ya untuk kondisi pelipit-pelipit juga masih orisinal tidak ada percak-percak ya di atas juga sudah pakai talang air dan juga sudah ada roof rail ya orisinalnya menurutnya ini orisinal bahannya kuat ya aluminium kuat tapi bawaannya bukan varian bukan variasi ya untuk bagian belakang kita lihatin kondisi intervendernya belakang ya karena ini penting kalau teman-teman beli mobil double cabin bekas tambang ataupun bekas PT ya ini biasanya seperti ini udah rusak ya ini karena banyak plastik atom ya ini atau ya pasti rusak teman-teman kalau teman-teman beli mobil bekas PT ataupun tambang ya ini pasti rusak positif itu banyak juga enggak mungkin masih orisinal seperti ini ya ini ada apa stiker masih segel stiker segel ini ingatain segel kalau dia over findernya ini bekas kena pasti ini rusak pasti ini rusak saya jamin itu masih ada ya ini ada gusen gusen kecil-kecil seperti ini ya ini nanti di kompon bisa hilang teman-teman di kompon dipoles bisa hilang terus untuk bagian stop lamp belakang dia stop lampnya warnanya bener merah putih yang masih halogen belum LED cuman ini dikasih stiker aja dikasih stiker model hitam seperti ini nanti tak lepas aja biar kelihatan bening ya tampilan tampak sampingnya seperti ini kalau samping belakang ya keren ya untuk baknya ini sudah dikasih tutup ya tutupnya kletekan seperti ini modelnya ya jadi lebih keren ini mereknya ini ya terus belakang sudah menggunakan kamera belakang ya kamera parkir dan juga ada pemper pemper seperti ini ya tibanya chrome atasnya atom kondisinya masih bagus malah ada yang pecah ya enggak ada yang pecah sama sekali tinggal di salon aja oke kondisi stop lamp bagian kiri juga masih ori ya masih utuh tidak ada yang retak ataupun pecah ngebun-ngebun enggak ada ya cuma ini kan ada stiker ya stiker ini tak telah aja nanti biar kelihatan bening tak lihat baknya ya dalamnya ah loh masih bagus tinggal bersihin aja tinggal poles ya Ciamik Ciamik soro ini mobil posisi ada di Solo Jawa Tengah ya kebetulan ini saya review di perumahan saya jadi suasananya suasana ini agak sepi yang enggak di pinggir jalan ya tak lihat lagi muter untuk kondisi overpender bagian kiri ya tidak ada cacat sama sekali ya maksudnya ini tidak ada bekas tabrak ataupun lecet ya nih segelnya juga masih ada tinggal di salon poles Ciamik ini banyak juga tembus ini temen-temen ya untuk inner fender nih nomor rangkanya kelihatan ya nah nih banyak masih ada ini kalau mobil buat turun ke lumpur pastikan rusak ini yang banyak atom temen-temen kelihatannya besi tapi ini atom plastik dia pasti karena kaki awal batu-batu kecil atau kerikil itu pasti rusak kalau mobil belum pernah melumpur hanya dipakai untuk harian kita lihat kolongnya bahan serepnya bahkan belum pernah turun itu temen-temen ya belum pernah turun masih segelan ya kaki-kaki kolongnya baknya tidak ada karat sama sekali ya nih nih ya terus kita lihat lagi depan nih tampak samping kiri footstepnya juga masih utuh talang airnya juga masih utuh lepet-lepet kaca juga masih utuh ya handlenya sudah chrome ya depan belakang asli bukan variasi kondisinya original saya katakan ini full original 100% no sped tidak ada sedikitpun sped ya belum ada ya kalau temen-temen emang-emang kalau di sped ya ini nggak jangan disebut ini mobilnya tinggal poles saja ya oke kita lihat kolong depannya ya cover cover engine-nya juga masih ada di sini ya ini plastik loh temen-temen masih ada belum pecah oke sebelum masuk ke interior tak tunjukin anak kuncinya ini anak kuncinya sudah keles ya sudah pakai keles seperti ini ya ini dikasih bungkus saja dalamnya ini sudah keles tidak ada kuncinya tinggal kantongin aja karena di pintu sini sudah ada tombol untuk bukanya ya ini tombol untuk buka ini mengunci ini buka ya suaranya nadanya kan beda oke kita lihat bagian door trim door trim bagian interior kalau yang VL sudah full hitam semua ya door trim dashboard sama jok kulit hitam semua dan di jok bagian setir ini sudah pakai electric mirror ya ini masih jalan nah recliningnya masih jalan maju mundurnya juga masih jalan ya ini bisa di adjust naik turun juga reclining di bagian bawah karpet dasarnya juga masih original ya tuh manual ya VL manual cukup jarang sih nah itu perdam-perdamnya juga masih original belum pernah dibongkar itu ada segel segel apa itu nggak tahu oke terus disini bagian door trim pengaturan panel power window central lock eh central lock sini central lock window lock retract sama electric mirror ya ininya mati electric mirror sama retractnya tapi mungkin saya prediksi di eh sekringnya ya fius ya fius fius bahasannya apa sekring itu pengamannya putus atau gimana karena mobil jarang pakai ini oke di sini di bagian engsel-engsel juga kelihatan masih original itu ada tulisan nisannya ya model 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 nomor sasis ya tidak ada PR ini balon juga masih original tidak ada yang pecah terus untuk bagian pelipit-pelipit pintu juga masih original tidak ada bekas eksiden di bagian jog masih tebel elektrik seatnya juga masih normal ini seternya sudah kulit sudah airbag sudah audio kontrol semua lengkap semua ya kalau saya baru pernah baru punya Nissan Navara yang VL yang pertama ini ya apalagi yang manual tapi ini ini entah apa ya ini akselerasi race on off ini kayak kayak untuk ini ya apa cruise control nya ya tapi manual ada cruise control nya ini ternyata manual teman-teman no 6 percepatan 7 sama mundur ya mundurnya itu eh ditekan gini masuk baru bentukin gini nah ini mundur kalau nggak nggak ditekan kan cuma masuk 6 gigi 6 gitu kalau ditekan masuk air gitu terus ini untuk suite pengaturan empat tali empatnya masih normal semua ya ini eh untuk pengaturan high sama low nya ini white unitnya Kenwood bawaannya ya asli ini ini pengaturan AC nya sudah eh masih muda kompor seperti ini sih menurut kami udah mudanya udah baru udah kekinian kita coba langsung nyala mesinnya aja karena kontaknya ini nyala nya tinggal pencet ini ya diinjak eh kalau manual ini diinjak diinjak apa namanya rem aja diinjak rem tinggal pencet ini nah nah istimewa normal loh kita coba nyalain AC nya dah eh nah itu sensor pintunya juga masih jalan ya buka ya ini pintunya buka tak tutup lagi eh nah teman-teman kilometernya berapa itu kelihatannya 61.000 ya kilometernya 61.000 ini ada kotor sedikit yang dibersihin aja terus pengaturannya tampilannya sudah ada layar digitalnya disitu ya itu ada layar apa namanya pengaturan trip dan lain-lain diinom ID ya Nah kita coba untuk empat kali empatnya ya tak on kan empat-empatnya nah itu on ya for low eh eh kita off kan nah itu off tandanya kalau off ada menghitam di belakang ya di depan ya kalau kalau on dia mengaktif semua putih nah itu on off masih normal semua fitur-fiturnya cukup canggih teman-teman mobil ini mobil double cabin tapi serasa mobil pribadi ya airbag nya kanan kiri di atas juga ada lampu baca nah keren tuh lampu baca terus disini ada lampu Oh mati beresin ya ini mati lampu kabinnya terus ini ada ah kapal order laci ini kerenya ya ya mobil dikir ya nah kartu kerenya juga ada lengkap hidup semua hidup ya mobil ini jarang dipakai tapi kerenya hidup terus konsol-konsol tengah juga masih bagus joknya kulit semua oke tadi saya katakan nih redreknya mati ya nah tombolnya redrek redrek mati sama elektrik mirror mati nah ini saya pasti minusnya di kelistrikan ya nanti pasti saya beresin semua terima beres untuk power window normal semua ya nggak ada masalah power window oke yang kiri juga normal yang kanan juga normal oke di tengah sini ada penyimpanan kacamata tempat penyimpanan kacamata ini buat jalan-jalan juga keren sun visornya juga ada lampunya abda kacanya lampunya nyala kalau dibuka gini ya yang kiri juga ada ah keren tau atap atap platformnya juga oke kita cek baris kedua ya kita buka baris baris kedua nih masuk ke pintu bagian baris kedua kondisi pintu masih original bawaannya tidak ada bekas repair pempengan ya cek ulangan nggak ada masih original ya ini saya katakan masih full original tinggal salon tinggal detailing ya ini tarpet dasarnya masih original semua nah ini ada kisi-kisi belakangnya AC kakep tuh nyala tuh ACnya dingin ini pelakon-pelakon juga bersih ya ini harusnya bisa dibuka oke tuh untuk bagian ruang mesin kita bukain ini agak berat temen-temen kita bisa nggak coba uh berat banget temen-temen ya kondisi kap mesin masih original yang belum pernah dibongkar ya ini bautnya belum pernah dibongkar oke masih original oke mesin aman avron canteng avron atas depan masih original kotor aja ya tidak bekas eksiden ya ini mesinnya ya NP300 ya kotor pedangnya juga masih bawaannya oke kita tutup lagi kita kasih bocorin harga ya ini NP300 Navara VL transmisi manual tahun 2015 tangan kedua ya fakturnya Bogor Jawa Barat lalu di jabut ke AD Surakata Jawa Tengah ya ini kita buka harga 325 juta terima beres ya salon pajak hidup electric mirror minus-minusnya tadi ya tak tunjukin ya salon detailing ya nanti yang gorisan-gorisan tipis itu bisa hilang terus pajak hidup electric mirror hidup re-tracknya hidup lampu kabin hidup ya semuanya beres semua nanti ban nggak perlu ganti masih tebel semua walaupun tahunnya tahun lama ya itu tembus tahun bannya ya bawaannya masih bawaannya Toyo open country ya nanti punya bagus itu teman-teman bannya unit ada di Surakata Jawa Tengah ya teman-teman berminat silahkan langsung hubungi nomor kontak saya saya tulis di kolom deskripsi ya silahkan teman-teman jika merasa kemahalan silahkan cari di referensi tempat lain kalian boleh juga ya karena kami sudah pertimbangkan harganya 325 terima beres Navara VL transmisi manual cukup langka ya hanya kan VL itu metik ya silahkan teman-teman langsung kunjungi showroom saya toko saya juga bisa di alamannya saya tulis di kolom deskripsi ya nomor kontak ada di kolom deskripsi terima kasih teman-teman sudah menonton video referensi mobil bekas dari saya mohon maaf jika salah salah kata bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman sekedar saya berdagang ya dengan cara digital seperti ini ya jika teman-teman merasa bermanfaat atau berjodoh dengan mobil ini silahkan langsung hubungi nomor saya mohon maaf terima kasih selamat beraktifitas dan selamat siang dadah terima kasih terima kasih